Tanggapan Erisusan terhadap maraknya fenomena memviralkan sesuatu yang bukan prestasi. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Erisusan merupakan pedang dud yang sudah malang melintang di industri musik tanah air. Erisusan sudah aktif di dunia musik sejak tahun 1992 lewat singlenya yang berjudul Mabuk Duit. Belum lama ini, penyanyi asal lamongan Jawa Timur ini memberikan tanggapan terkait dunia entertainment saat ini yang sangat mudah untuk menjadi terkenal. Apalagi seperti fenomena cita yang fashion week belakangan ini yang sangat menyita perhatian publik. Melalui fenomena tersebut, banyak nama yang mendadak viral. Sebut saja ada Jeje, Roy, Kurma, dan Bonge. Sebagai aktris senior, Erisusan pun mengomentari fenomena tersebut dan membandingkan industri hiburan pada zaman dirinya. Menurut pelantun lagu Sabda Cinta itu sekarang dengan mudah bisa terkenal tanpa prestasi. Sedangkan dulu pada zamannya harus memiliki prestasi terlebih dahulu untuk bisa terkenal. Kalau dibilang beda ya jauh banget perbedaannya. Kalau dulu kan kita untuk bisa masuk koran atau tabloid, TV itu pertama harus ada batasan umur, punya prestasi. Nah kalau sekarang kan enggak. Aku mikir kenapa ya sekarang ini orang itu cenderung menghargai atau memviralkan sesuatu yang sifatnya bukan prestasi. Ucap Erisusan saat ditemui di kawasan Jakarta Utara pada selasa 9 Agustus 2022. Erisusan kemudian menyayangkan banyaknya sesuatu yang saat ini viral bukan karena prestasi, melainkan sensasi. Oleh karena itu sesuatu yang berbau prestasi kadang tak tersorot karena tertutupi dengan banyaknya perhatian pada hal yang mengandung sensasi. Lebih lanjut Erisusan pun mengakui bahwa dirinya memang tak mengerti mengapa fenomena tersebut bisa terjadi saat ini. Nah kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Setuju enggak sih dengan apa perkataan dari Erisusan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.